Dari mana uang untuk pemulihan ekonomi itu? Silahkan Bang. Ya, ya, ya. Jadi kalau yang saya dengar dari Pak Prof. Antoni tadi memang pada dasarnya semua kita ini sepakat bahwa saya dengan Pak Antoni kelihatannya satu pendapat bahwa memang kuantitatif ising ini merupakan satu pilihan kebijakan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan memang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau soal jumlah yang Rp503.000.000 itu sebetulnya saya mau koreksi sedikit dulu supaya kita ada susunan cara berpikir begitu ya. Sebetulnya Bank Indonesia sudah melakukan relaksasi moneter menjelang akhir tahun 2019. Menurunkan GWM dan memasuk likuiditas ke dalam sektor perbankan. Apa itu dilakukan? Karena diantaranya itu karena memang loan to deposit ratio di perbankan kita itu sudah hampir sampai ke puncak begitu ya. Di atas 95 persen. Dengan mengurangi GWM atau giro wajib minimumnya pada waktu itu diharapkan likuiditas menjadi hidup dan di awal tahun kita bisa melihat terjadi ekspansi ekonomi yang baik. Nah, tetapi kemudian perkembangannya tiba-tiba ada satu serangan ya yang kita tidak pernah juga sebelumnya sebagai pandemi itu. Lalu terjadilah shock ya. Jadi kira-kira ekonomi ini kayak kena serangan jantung begitu. Tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita menghadapi satu situasi yang kritikal. Nah, jadi karena itu maka kita semua masuk ke dalam satu situasi di mana kita harus menemukan solusi terhadap situasi ini. Nah, solusi yang bisa disampaikan oleh pemerintah pada waktu sekarang ini kan adalah dengan melakukan counter cyclical. Dan saya sudah mention sebelumnya dalam banyak tulisan saya bahwa counter cyclical ini nggak boleh tanggung-tanggung ya. Karena kalau kita melihat tren ya makin hari makin kita ketemu bahwa data-data perekonomian kita itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik ya. Nah, sekarang tadi ada satu pertanyaan. Dari mana kita dapat duitnya? Iya kan? Karena yang disampaikan oleh Pak Prof ini sebetulnya alasnya sama begitu ya. Kita quantitative easing. Sejauh ini BI melakukan praktik quantitative easing itu bukan dengan menciptakan monetary base yang lebih besar tetapi dengan memperbesar likuiditas ya kalau kita mau. Likuiditas di M2-nya begitu ya. Which is nanti akan kita lihat di dalam balance sheet-nya Bank Indonesia pada waktu mereka menyampaikan laporannya ke DPR. Biasanya kita bisa lihat itu bagaimana perkembangan moneter yang dilakukan oleh BI. Nah, ada beberapa hal ya yang saya perlu klarifikasi juga ya. Bahwa sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh banyak bank sentral itu sudah variatif. Karena kalau menghadapi krisis seperti ini, semua opsi mestinya kita taruh di atas meja gitu ya. Kita taruh di atas meja dulu. Dan opsi itu akan hidup pada waktu kita melihat indikator-indikator perekonomian kita sendiri. Nah, dalam konteks quantitative easing ini saya dalam beberapa tulisan sudah mengatakan bahwa kalau ciri-ciri deflasi di dalam perekonomian kita itu kuat sekali dan sekarang ini sudah mulai, saya kira akan terjadi ya kalau secara global ciri-ciri deflasi sudah mulai didiskusikan oleh orang sebetulnya, maka satu kebijakan quantitative easing yang lebih luas itu memang kita perlukan. Karena itu di dalam perpu itu sebetulnya kan menghilangkan keterbatasan BI ya, dengan memberi kesempatan kepada BI, Ivan untuk masuk ke dalam primary market begitu. Tidak hanya di secondary market. Dengan harapan bahwa kalau opsinya habis di sini, dia bergerak ke sana. So, kalau kita perhatikan ya sebetulnya ya, BI ini ruang garam monetarnya masih besar. JWM-nya masih dalam catatan saya itu sekitar 3-4 persen begitu ya. Juga kalau kita melihat, dia punya monetary base juga enggak terlalu masih luas sekali. Lalu kemudian juga di dalam perbankan kita itu kan masih ada SBN ya, surat beragang negara yang dipegang oleh perbankan itu kira-kira sekitar 700-an triliun. Jadi sebetulnya variasi kebijakan BI dalam beberapa waktu ke depan ini juga masih luas. Mencetak uang, kualitatif isi yang dilakukan oleh bank-bank sentral seperti Amerika itu dilakukan pada waktu mereka punya suku bunga acuannya itu, the Fed Fund Rate-nya itu, Federal Reserve Rate itu sudah mendekati 0 persen. Jadi memang sudah tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali melakukan aksi besar-besaran di dalam aksi moneter besar-besaran begitu. Jadi sekarang kita masuk kepada satu pertanyaan yang betul-betul serius ya. Kita kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi krisis di sektor fiskal? Karena begini, sebetulnya kan kalau kita menghadapi krisis begini kan dua hal yang kita lihat ya. Apakah fiskal miser kita itu cukup kuat? Saya ingin tegaskan bahwa fiskal miser kita ini tidak akan mampu ya. Tidak akan kuat. Dengan tahun ini saja, dengan defisit seribu triliun itu, tahun depan bagaimana lagi begitu ya? Karena kalau kita melihat ini, ini susah untuk sampai ke VSEP nih. Ini kelihatannya akan USSEP. Akan lama sekali kita berada dalam konon rum krisis ini. Akan lama begitu ya. Mungkin setahun atau dua tahun, baru kita kemudian bisa melihat celah yang lebih kuat untuk bisa keluar dari situasi ini. Nah yang bisa diandalkan kan seperti yang sudah di-mention oleh Prof tadi, itu kan monetary miser ya. Nah, di dalam postur fiskal kita itu kan ada dua isu yang sangat-sangat krusial gitu ya. Satu, revenue resources kita itu kan sudah tidak bisa diharapkan. Pajak pasti jatuh. Itu sudah pasti definitif di dalam fiskal kita. Yang kedua, karena begitu maka sumber pembiayaan juga akan menjadi sangat terbatas gitu loh. Jadi di sini revenue-nya terganggu, sumber pembiayaan juga menjadi sangat terbatas. Yang menyebabkan kemudian kita perlu monetary miser. Nah, kalau kita mau masuk ke monetary miser, maka saya ajukan empat hal yang perlu diperkembangkan ya. Yang pertama, semua opsi itu mestinya kita taruh di atas meja. Taruh aja di atas meja dulu semuanya. Karena kalau sampai nanti BI menggunakan semua tools-nya ya, tools-nya sudah dia pakai, dia turunkan. GWM suku bunga acuannya dia turunkan. Terus-terusan karena ekonomi ini mengalami deterioration di dalam kuartal keempat. Kalau kemarin kan konsumsinya sudah kepotong tuh 2,3%. Jauh sekali konsumsinya, kata Ibu Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga aja udah hilang 5 ribu triliun. Ini kan dasar ini. Berlangsung dalam satu bulan ini, dalam bulan Maret sampai April ini dengan pemberlakuan PSBB ini aja sudah 5 ribu triliun kita losing. Ya, di dalam perekonomian kita. Maka semua opsi bisa kita letakkan di atas. Modern money teori itu sekarang kan mulai dihidupkan kembali oleh pidatonya Ben Bernanke sebetulnya dengan menyebutkan istilah helikopter money itu. Helikopter money itu. Dan walaupun saya tidak setuju kalau saat ini kita terapkan. Tidak penting lah untuk menciptakan helikopter money pada hari-hari ini. Karena ruang gerak BI sebetulnya masih sangat luas untuk melakukan intervensi terhadap perekonomian. Coba tadi juga saya dengar ada istilah liquidity trap yang dikeluarkan oleh Pak Profesor. Tadi saya setuju Pak, itu memang bahaya sekali. Dan memang fenomena quantitative easing itu beberapa negara. Salah satu sebabnya kenapa dia tidak inflatoir, itu karena bank-bank ini cash hoarding dia. Jadi dia memilih memperbaiki neracanya daripada melakukan aksi. Tetapi saya dengar ada beberapa pernyataan terakhir itu, saya belum bisa klarifikasi kepada otoritas ya. Katanya sekarang BI pun sudah meminta kepada, dalam mekanisme repo-nya nanti itu, itu ada semacam satu komitmen bahwa sebagian dari liquidity dari repo itu, itu juga diserap kepada sektor UMKM ya. Itu diarahkan kepada sektor managed economy ini. Yang pertama tadi saya bilang, jadi all options on the table ya. Semua opsi teoritis itu mesti kita taruh di atas meja, supaya kita lihat pilihan-pilihan itu ada bagi pengambil kebijakan. Yang kedua, saya juga perunggankan bahwa quantitative easing ini mesti knowledge-based policy. Tidak boleh kita mengambil secara emosional ya. Kenapa? Karena menurut saya inti dari independensi B itu karena mereka itu, kita berikan kekuasaan untuk mengatur sektor moneter kita berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama ini dalam mengelola aspek moneter. Jadi saya kira itu prinsip dasar ya dalam soal-soal begini. Yang kedua, yang ketiga, saya juga mengajukan apa yang sebetulnya gradually adjusted policy. Jadi policy saja juga mesti disesuaikan dengan perkembangan dong. Jangan kita tutup pintu begitu saja. Itu yang teman saya, sahabat saya, Miss Bakun, saya kan bercanda di satu grup ya, saya bilang, Miss Bakun, Pak Gubernur B itu, Pak Peri Warjo itu monetary hawkis, yaitu orang konservatif. Tapi Miss Bakun, bukan konservatif lagi, katanya. Sudah ortodok, kayak begitu. Saya bilang, ini bulan kuasa pun. Jangan tuduh orang pindah agama sokol begitu ya. Dari konservatif ke ortodok. Tapi ya itu adunya aja bercandanya. Jadi, tapi gradually adjusted policy ini kita perlukan ya. Nah, saya mau kasih lihat ya. Bahwa sebetulnya monetary base kita ini mengalami perkembangan sangat cepat ya. Kalau Anda perhatikan sekarang itu, pada bulan Maret itu, M2 kita itu ada Rp6.440 triliun sekarang. Ada di dalam laporan BI itu. Akhir Maret itu kita punya ya. Uang kartal pada akhir April itu jumlahnya sekitar Rp743 triliun. Uang giralnya itu Rp289 triliun ya. Dari Rp6.440 triliun itu, ada perkembangan uang kartal dibanding dengan akhir tahun 2019. Uang kartalnya menaik, uang giralnya turun begitu. Banyak variabelnya kita bisa lihat di dalam, yang menyebabkan ini terjadi banyak sekali. Di dalam laporan-laporan Bank Indonesia kita bisa lihat. Tapi kalau kita memperhatikan ya, ekskalasi dari sisi peningkatan uang, peningkatan M2 ya, peningkatan M2, uang di dalam, uang beredar luas itu juga cukup besar begitu. Nah, karena itu, saya punya pikiran begini sebetulnya. Kalau BI tidak mau beli langsung di primer, tapi saya dengar tadi udah, katanya juga udah mau beli dia primer itu. Rp144 triliun kalau saya nggak salah gitu ya. Itu ada di beberapa media gitu. Tapi oke lah ya. Sebetulnya kalau dia melakukan repo, karena kita itu kan di sistem keuangan kita itu kan, SBN itu jumlahnya besar sekali ya. Kalau di perbankan aja ada Rp700 triliun, maka mestinya di luar perbankan juga akan besar sekali. Yang dipegang oleh dana pensiun, yang dipegang oleh korporat, dipegang oleh macam-macam juga sebenarnya ada gitu ya. Sisa kita lihat aja nanti bagaimana proses reponya ini bisa terjadi gitu. Nah, cuma sekarang, kalau BI ya, saya berasumsi dengan melihat agresivitas yang dilakukan oleh BI sekarang ini, maka pada akhir tahun itu kita akan melihat jumlah uang yang beredar luas ya. BI akan menambah likuiditas di dalam market itu juga akan besar sekali gitu ya. Kalau situasi ini tidak membayang begitu. Itu bisa di atas Rp800-Rp1.000 triliun itu sampai akhir tahun. Nah, kita ada satu masalah nanti. Ini balance sheet BI bagaimana gitu ya. Nah, balance sheet BI itu kan diatur dalam undang-undang BI juga. Bahwa dia harus 10% dari kebijakan, kewajiban kebijakan monetarnya. Jadi kalau dia turun, ya mesti ada kewajiban pemerintah juga nambah di situ. Kalau itu terjadi gitu. Makanya saya mengatakan tadi, saya sebut tadi, kita harus gradually adjusted policy gitu. Jadi, apa namanya, BI merespon kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi, bukan BI-nya yang aporaktif dalam mempengaruhi kebijakan fiskal itu, tetapi dia mengambil posisi responsif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melihat efek kebijakan itu terhadap perekonomian. Nah, jadi saya kira itu pola yang bisa kita lakukan ya. Baru 3 poin tuh Bang. Satu poin apa lagi tuh? Saya catat tuh baru 3 poin. Oh, iya, iya, iya. Yang ketiga itu ahead of the curve ya. Jadi, ini kan sebenarnya udah policy yang umum dilakukan. Jadi, sebaik quantitative isi ini kan dilakukan di depan. Teorinya itu adalah lebih baik kita melakukan praktek membanjiri likuiditas market ini di depan daripada kita nyesal di belakang hari gitu. So, nanti kalau kita sudah taruh, lalu kita lihat apa efeknya terhadap perekonomian kan. Nah, yang jadi, sebenarnya yang jadi, jadi yang saya masih apa itu, masih cari, kita lihat-lihat datanya ini sebetulnya, bagaimana situasi supplement di dalam perekonomian kita ini ya gitu loh. Terutama harga begitu ya. Karena kalau kita mau kembali kepada prinsip dasar dalam teori monetary itu kan sebetulnya salah satu tugas dari Bank Indonesia yang fundamental itu kan adalah stabilitas harga ini. Dan kalau sekarang sih masih 2, sekian persen ya inflasi kita itu. Tetapi, menurut saya, kalau turunannya sub sekali begitu ya, tajam sekali begitu, dan ciri-cirinya memang kelihatan, saya kira kita akan mengarah kepada situasi di mana tidak terjadi disinflation, tetapi bisa ke arah bisa ke arah deflasi malah begitu ya. Dan kalau deflasi itu kan dalam situasi ekonomi yang kritis itu jauh lebih berbahaya sebetulnya daripada inflasi ya begitu. Karena itu menyebabkan semua hal di dalam perekonomian kita, itu rangsangan dalam perekonomian kita, itu menghilang. Baik, Bang Andi. Terima kasih paparan awal ini untuk memanti kita berdiskusi. Kita ingin masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Tapi sebelum sesi tanya-jawab, kita ingin minta ke Pak Fadil Hasan untuk mencoba memberikan highlight-highlight apa saja ya, yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita. Dan sebelum ke Pak Fadil, kita juga ingin ingatkan, ini kita partisipan yang... Coba, sebentar ya, saya masih ada tambahan sedikit ya. Ini saya perlu, ya, gradual adjusted policy-nya biar dipahami dulu ya, supaya enggak ini saya tenang catat. Bicet aja, Pak. Ya, ya, sedikit-sedikit. Mohon maaf, Pak. Jadi, sebetulnya gradual adjusted policy itu dibagi dua ya. Yang pertama itu, tahap kuantitatif misi seperti yang dilakukan oleh BI sekarang ini ya, karena dia menggunakan existing monetary tools. Yang kedua, kalau tidak ada impact-nya terhadap perekonomiannya, katakanlah dalam kuartal keberikutnya, tidak ada impact sama sekali terhadap perekonomian, maka kita harus berpikir untuk untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih luas begitu. Ya. Nah, selain, saya mau soroti sedikit, karena orang ini kan suka, suka, apa namanya, suka jumping kepada isu helikopter money yang Anda sebut tadi itu, kan. Pak Moderator sebut tadi soal-isu helikopter money. Helikopter money ini kan satu istilah yang diperkenalkan oleh Milton Friedman, ya. Lalu kemudian digedein oleh Ben Bernanke dalam satu pidatonya, begitu ya. Sebenarnya helikopter money ini ya, itu ada dua model yang bisa dilakukan dalam helikopter money. Ini saya belum mengambil posisi antara helikopter money ini ya. Saya tidak, tapi saya ingin cuma menyampaikan bahwa kalau kita bicara soal helikopter money ini, which is yang banyak dikritik oleh orang ini, maka ada dua hal yang fundamental di situ. Itu mencetak uang, printing money, ya. Dan kemudian mendistribusikan langsung. Ini yang dilakukan oleh Jepang sekarang ini. Bagi bank sentralnya, bagi uang, lalu kasih ke orang 1200 macam-macam itu dengan berapa gempola, gitu ya. Lalu yang kedua itu ada yang disebut sebagai TLRO program ya, yang disebut sebagai targeted long term refinancing apa namanya, operating. Jadi, itu hanya mungkin terjadi kalau semua pilihan di BI itu hilang. Jadi, dia punya SBI sudah mendekati nol atau sudah tidak diturunin kemana-mana juga nggak bakal bergerakin ekonomi, maka dia negatif. Which is apa artinya? Dia yang membayarin gitu loh, dia yang kosin ke orang itu. Jadi, lu kasih pinjaman ke orang, nanti gue kasih, saya tutupin sedisihnya. Jadi, ini variasi-variasi kebijakan yang sekarang ini ya, sudah didiskusikan oleh banyak orang. bahwa apakah akan kita terapkan di Indonesia atau tidak, itu saya, kita lihat aja perkembangan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap, dalam membaca perekonomian nasional kita ini. Jadi, apa namanya, sekali lagi, yang saya tegaskan itu bahwa, all options should put on the table. Jadi, semua opsi kebijakan itu harus kita taruh di atas meja. begitu ya. Kalau BIC pasti nggak dihindari itu istilah apa namanya, helikopter money. Tapi kalau kita ini kan karena kita nggak punya dampak apa-apa, hanya sekedar pukar pikiran begini-begini, ya jadi nggak ada efeknya begitu ya. Jadi, kira-kira begitulah. Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi, posisi Bang Andi ini kelihatan memang di tengah ya, moderat sekali. Jadi, satu sisi mengutip tadi pendapat Prof. Antoni, tadi satu sisi juga membuka tadi opsi, meskipun ya kita tahu kalau dalam mazhabnya monetaris opsi itu nggak ada sama sekali. Strict the rule. Monetary ya, monetary, fiskal-fiskal, kira-kira begitu. Tapi Bang Andi membuka celah meskipun melihat juga dengan kondisi. Jadi, wide and see lah kira-kira gitu. Kalau kita jalan, mau nyeberang jalan itu lihat dulu kanan-kiri, jalan lagi. Kalau ada mobil lewat, kira-kira begitu Bang Andi ya. Ya, 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 ya. Kita juga... Matis kalau saya itu pedagang lah. Tentunya ada tiga hal yang saya perlu kita lihat ya. Dari Ibu Sita tadi tanya. Sebenarnya ini ada satu penggunaan istilah ya yang perlu dipahami. Mencetak uang ini tidak bisa dipahami secara letter-league itu sama dengan mengeluarkan uang kartal. Jadi, uang itu dalam pengertian monetar itu ada lima macam gitu ya. Ada sebut sebagai M0 sampai M5 ya. M0 yang dimaksud... Jadi, yang ditanyakan oleh Ibu tadi itu adalah uang kartal uang kartal yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Ini kemana aja uang kartal ini sekarang ini kan? M0 ini. Kalau uang M0 ini sekarang ini memang ada penurunan ya, Bu ya. Saya kasih tahu ya. Buka di datanya Bank Indonesia itu, kita sampai akhir bulan Oktober 2019 itu jumlah uang M1 ya, uang kartal itu ada 611 triliun ya. Itu, lalu uang giral itu ada 893 ya. Nah, akhir Oktober itu uang kartal dan uang giral itu ada 1.504 triliun atau 24,9% dari total uang beredar luas ya. 6.026 triliun. Lalu, per 30 April ya, 2020 kemarin ya, ini akhirnya berakhir di bulan Maret kemarin, uang kartal itu ada 743 triliun, lalu giral itu 289,86 triliun. Tapi, uang M2 kita besar sekali naik, dia 6.440 triliun. Jadi, ada eskalasi ya, 400 triliun di dalam perekonomian dari bulan Oktober sampai 2000 ini. bagaimana dia? Jadi, memang kalau cetak uang ini penyakit utamanya itu sebenarnya adalah inflasi ya, yang orang selalu takut. Makanya kan dalam studi-studi kan kita akan lihat ada istilah ada yang disebut sebagai Weimer Inflation macam-macam ya. Yang paling di dalam 30 tahun terakhir ini kan yang kita lihat itu Zimbabue ya, begitu ya. Itu cetak uang bermasalah. Tapi ada negara yang cetak uang berlebihan enggak ada persoalan. Inflasinya enggak ada, biasa saja. Contoh, Bank of Japan ya. Bank of Japan itu nyata uang dari tahun 90, karena dia lihat kok inflasi itu enggak terjadi gitu. Dia stakulasi. Lalu dia cetak uang. Ya kan? Cetak uang, tapi kemudian tidak terjadi. Karena memang ya itu tadi ada liquidity trap, problem macam-macam, dan seterusnya. Yang berikutnya juga, kalau kita cetak uang itu memang ada keunggulan dari negara-negara yang disebut sebagai sovereign currency itu, ya yang dolar, mata-mata uang yang memang kuat sekali. Karena mereka 90% dari total perdagangan global ya. Kayak dolar, yen, yuan, China, euro, pound sterling. Itu, nyata duit, mereka enggak ada persoalan. Di samping mereka merupakan monetary underlying bagi perdagangan global, juga, apa namanya, mereka juga bisa dalam sekali pasar keuangannya. Mata uangnya bisa jadikan commodity begitu lah. Dalam betul dunia. Nah, lalu juga, kalau Indonesia ini sebenarnya masuk ke dalam kategori disebut sebagai five fragile country ya. Jadi, responnya terhadap aksi moneter dari negara-negara seperti Amerika, pound itu cukup besar begitu ya. Jadi, begitu Amerika mengambil satu posisi monetary, biasanya kita langsung kena dampak. Nah, five fragile country ini, itu antara lainnya Indonesia, India, Turki, Afrika Selatan, berhasil begitu ya. Jadi, koneksinya luar biasa. Tetapi, kalau Anda perhatikan sekarang, ini kan kursi kita relatif stabil sekarang di bawah 15 ribu rupiah ya. Which is artinya operasi-operasi moneter bank Indonesia ditambah juga dengan jumlah akumulasi cetak uang Amerika yang cukup besar itu. Jadi, Ibu, nah, cuma sekarang ada satu pertanyaan. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Di Zimbabue tidak terjadi, tapi di perinflasinya luar biasa, hyperinflation, tapi di negara-negara ini enggak. Nah, para ahli mengatakan bahwa ini juga bergantung kepada underlying ekonomi masing-masing. Tadi saya sudah sebutkan ya, mereka itu adalah currency sovereign. Ya, kalau nyetak duit itu nggak ada masalah buat mereka. Tapi Indonesia beda gitu. Kita kalau nyetak duit ini akan ada persoalan. Akan ada persoalan. Lalu yang kedua, Zimbabue ekonominya memang buruk sekali ya. Jadi, mereka itu sangat politically motivated. Makanya saya, dalam salah satu tulisan saya, saya sudah bilang, Bank Indonesia waktu mengambil aksi monetary itu, maksud saya mengatakan knowledge based policy itu, itu lama independensinya BI itu gitu loh. Jadi, dia itu mengambil tindakan, itu karena kalkulatif betul berdasarkan perkembangan daripada perekonomian kita based on monetary apa namanya, perspective gitu ya. Berdasarkan perspective monetary yang dia lihat. pengertian uang yang Ibu sebutkan itu adalah pengertian uang yang dimaksudkan kita sebutkan quantitative using ini luas sekali maknanya di dalam perekonomian, Bu ya. apa namanya, uang ini belum tentu uang cash gitu ya. Uang cash yang kita pegang. Modanya, modanya digital bisa macam-macam juga. Itu ini. Lalu, untuk apa? Saya mau, Pak Fadil tadi sebut juga dan beberapa di antara kita juga sebut. Saya sudah sebutkan dalam beberapa tulisan saya juga. quantitative using ini harus memperbaiki struktur perekonomian kita gitu loh. Karena krisis ini ya, salah satu kritik terhadap quantitative using ini dan saya kira banyak sekali dalam literatur itu kita bisa buka ya. Kalau Anda melakukan survei di, survei di Google itu ketemu itu bahwa salah satu kritik yang disampaikan oleh banyak sekali ekonomi-ekonomi senior ya, ekonomi-ekonomi di dunia itu mengatakan bahwa quantitative using ini memproduksi disparitas pendapatan inequality. Ya. kenyataannya begitu. Kenapa? Karena waktu financial krisis di tahun 2008 kemarin yang memang banyak terjadi karena ada kegagalan di dalam sistem keuangan pada waktu itu, penerima manfaat dari quantitative using ini ya kebanyakan memang adalah investor-investor besar itu. Dan inilah yang kemudian dihindari oleh banyak sekali orang sekarang ini. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kalau ada ambil kebijakan itu mesti fokus juga quantitative using ini tujuannya kemana gitu loh. Tujuannya saya sudah sampaikan bahwa harus memperbaiki profil dari UMKM kita. Coba Anda bayangkan ya, di dalam sistem perbankan kita itu, itu cuma ada 16 juta atau kurang atau sekitar 20% apa namanya baki kredit bagi UMKM gitu loh. UMKM itu. Cuma ada 16 juta. Padahal kita punya UMKM itu sekitar 52 juta orang. 52 juta UMKM. Jadi, ada 30 juta lebih UMKM itu yang tidak tidak masuk ke dalam sistem keuangan kita. So, ini PR besar bagi pemerintah gitu ya. Nah, karena itu saya bilang udah kalau mau bikin mau at the end nanti bayi mesti dibeli di primary ya, seperti primary obligation maka itu diirmak aja udah itu obligasi buat UMKM dulu untuk tahap pertama ini begitu. Karena kalau yang kalau bank-bank ini sebetulnya kalau dikasih bantuan likuiditas ngerakannya juga jadi bagus begitu ya. Akan membayak gitu. Karena kan saluran lewat perbankan juga kalau ada pembelian-pembelian semacam itu. Karena kan kalau modelnya SBN itu kan BI masuk ke dalam proses book building juga dengan 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 pemerintah kan begitu. Nah, jadi tujuannya mesti jelas ya kepada obligasi sektor UKM. Nah, kemudian tadi dari teman kita di Jakarta itu begini sebetulnya sebetulnya masalahnya itu pandemi COVID ya. Tapi sekarang sudah gak bisa makanya para ekonom itu mengatakan sekarang we face to pandemi. Pandemi unemployment sama pandemi COVID ini. Bayangkan 250 juta orang di muka bumi ini akan kehilangan pekerjaan langsung. Satu miliar penduduk bumi ini indirectly will lose the job. Iya kan? Jadi itu itu kan apa namanya kenyataan bahwa rupa-rupanya ongkos yang kita mesti tanggungin ini bukan cuman nyawa ya. Bukan cuman paru-paru kita yang diserangin. Pandemi ini rupanya nyerang perut orang juga. Kita kehilangan pekerjaan macam-macam macam-macam dan seterusnya itu. Jadi tidak bisa lagi kita itu mengatakan bahwa kita harus selesaikan kesehatan baru kita selesaikan ekonominya karena mereka ini udah intertwine ya. Udah berhubungan langsung. Jadi itu sebabnya ya Mas moderator pada bulan Maret itu saya komunikasi sama teman-teman saya yang ada di pemerintahan itu. Saya bilang kalau Anda bikin Satgas ya mestinya Satgasnya dari awal dua. Satu Satgas COVID satu Satgas penanganan ekonomi ini. Nah cuman kalau ngomong begini kan orang bilang kita cuman ngurusin cuman ketakutan aja gitu. Tapi ini kan resiko ya? Assalamualaikum. Lanjutlah lanjut ini. Jadi Satgas itu mesti dua tadinya saya bilang kan itu ada Satgas untuk COVID-nya sendiri kesehatannya lalu ada yang memitigasi soal ekonominya ini karena itu pasti terdampak. Nah sekarang pandemi ini saya bukan ahli kesehatan ya bukan ahli epidemiologis tapi yang kita baca sekarang ini tidak ada horizon itu gak ada kapan ini gak ada obatnya gak ada vaksinnya begitu loh dalam satu dua tahun ke depan ini sementara dampaknya bagi perekonomian kita juga clear itu sebabnya kita perlu mencari satu solusi kebijakan untuk mengatasi dua ini pada waktu yang bersamaan saya kira ada lagi gak yang buat saya tadi tuh dari Mbak Sinta cukup udah cukup mas dari yang lain saya pikir sudah terjawab tadi tadi sempat bicara mengenai perlunya ada cadangan BI itu harus punya cadangan daripada terus cetak uang untuk keperluan pemulihan perlu ada penguatan cadangan cuman saya gak tau cadangan dimaksudkan atau cadangan emas kalau cadangan devisasi sebenarnya kalau laporan BI sekarang itu tambah 7 miliar dolar itu ada 127 miliar dolar yang BI kalau laporan terakhirnya kan itu 127 oh itu ada pertanyaan dari Pak Hatta Talion bener gak itu itu kan baru direncanakan ya sudah ada itu pertanyaan buat Pak Antoni tadi Pak karena yang menyebutkan 100 miliar dolar oh ya 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 saya agak jadi begini ya saya juga ingin nyampaikan begini ya memang ya itu ada pernyataan dari Pak Juan tadi ini soal kecepatan soal kapan timing memang dalam krisis itu timing itu penting sekali saya bilang saya tadi kan pakai istilah orang kena serangan jantung gitu ya ekonomi kita ini jadi kalau makin lama kita biarin makin parah dampaknya kepada perekonomian kita nah memang sebetulnya kan apa namanya quantitative easing kan pada dasarnya merupakan satu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengatasi dampak yang diperkirakan akan terjadi ke depan begitu loh ya kan nah jumlahnya berapa itu yang saya bilang tadi kita harus melihat kenapa saya mengatakan all the options should put on the table gitu loh karena kita juga gak tahu nih data kita kan baru sampai kuartal 1 pemerintah ini sebetulnya indikatornya yang pasti dari data kuartal 1 itu adalah bahwa ekonomi kita ini mengalahin pemberukan yang tidak tidak sepertinya apa namanya di luar dugaan kita begitu loh walaupun pemerintah sebenarnya sudah bikin skenario-skenario macam-macam tapi ini kan proses pemburukannya jauh lebih lebih besar daripada yang diskenaryokan tadinya begitu ya ditambah lagi dengan kemampuan pemerintah untuk rising money bayangkan ya nanti pasar hutang kita itu akan disesaki tiap bulan itu itu akan belanja itu pemerintah 35 triliun 40 triliun keluarga SBN selama dalam beberapa bulan ke depan ini kan jadi anda lihat kalau BI tidak tidak ada koordinasi yang aptik diantara dua lembaga ini maka kita akan melihat suku bunganya yieldnya juga akan mahal sekarang ada satu fenomena loh di dalam apa namanya di dalam perdagangan obligasi ini apa yang disebut sebuah carry trading karena suku bunga yang murah di negara-negara besar itu maka mereka sekarang bank-bank yang memperoleh itu meminjam uang dengan suku bunga murah di sana lalu mereka itu ada kesempatan untuk membeli obligasi-obligasi di tempat lain yang suku bunganya itu yang menawarkan yield yang tinggi begitu loh ini juga harus kita 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 lihat lalu berikutnya juga yang perlu saya warning ya bahwa kalau anda perhatikan indikator di forward trading juga mengalami hal yang unik begitu ya karena mendekati negatif ini forward trading ini forward trading ya kalau minyak kan kemarin kemarin sudah kena tuh hit ya udah negatif masa harga minyak jadi tiba-tiba negatif sekarang di beberapa ya forward trading juga sekarang sudah mengalami kan forward trading kan sebenarnya mengembarai informasi kepada kita bahwa apa yang menjadi ekspektasi dalam beberapa bulan ke depan dari pelaku-pelaku di pasar itu terhadap perekonomian jadi ringkasnya saya ingin katakan kepada apa namanya kepada pihak kepada pengambil kebijakan kalau kita perlu timing yang pas ya terhadap masalahnya tetapi jangan lupa bahwa dalam situasi seperti ini juga banyak penumpang gelapnya ya banyak juga penumpang gelap nih jadi mesti mesti kita saya bukan bukan memproduksi kecurigaan ya tidak tetapi kita punya pengalaman terhadap isu-isu begini sebabnya saya mengatakan bahwa kuantitative fishing itu harus memperbaiki sekali lagi ya harus memperbaiki struktur perekonomian kita kalau bagi bagi OJK sebenarnya sebagai satu organ yang tidak terpisahkan dari banyak tempat itu maka OJK itu punya tanggung jawab moral itu yang 16 juta bagi kredit itu ya itu 2 tahun 3 tahun ke depan mesti berubah profilnya gitu loh ada 30 juta atau 40 juta yang terjangkau itu yang tadinya cuma 20% kalau bisa jadi 40% kan begitu jadi memang itu sifatnya masih dialistik ya perlu ada kalkulasi yang lebih detil di dalam polis detailnya itu dan kira-kira begitu masih daya jadi saya kembali ke soal tadi ya saya perlu ulangi lagi sudah satu ini persoalan yang kita hadapi ini akan panjang secara ekonomi kerusakan yang dialami oleh perekonomian akibat pandemi ini juga sudah tidak bisa kita katakan kecil tapi empatnya panjang dari pengusaha macem-macem ekonomi juga sudah melihat begitu kira-kira ya jadi saya ulangi lagi kita memang perlu memperbesarkan satu kebijakan yang long term begitu ya maraton istilah saya dulu sejak awal saya sudah bilang ini kita harus maraton melihat masalahnya secara secara utuh begitu yang kedua ya ini prinsip saja jadi ekonomi kris ini the long we delay the action makin lama ada delay di dalam aksi-aksi kebijakan yang tepat itu maka korban di dalam perekonomian itu akan panjang yang kedua ya jadi kita memang memerlukan satu kecepatan dan juga kecepatan di dalam polisi itu lalu yang ketiga saya ulangi lagi semua opsi kebijakan itu mestinya kita taruh di atas meja gitu ya ada pikir itu kan orang tidak boleh hilangkan opsi jadi semua instrumen monitor yang dimungkinkan secara teori dan dapat dipertanggungjawabkan secara teori kita juga maka kita juga harus taruh di atas meja dan kita lihat kapan kita pakai tulus-tulus itu sejami-jami rupa karena kalau apa seperti yang disebutkan ya Pak Iksan jadi sudah kita itu gak perlu takut lah soal unilateralisme di dalam unilateralisme di dalam tindakan-tindakan ini bauran kebijakan di banyak negara itu juga sudah terjadi dan jangan-jangan lupa ya bahwa sebetulnya kita punya stimulus ini ini termasuk kecil dibanding PDB ya sampai sekarang ini yang paling besar dibanding PDB itu kan Jepang ya dia hampir 20% dari total PDB dari stimulus itu ada Malta kita kalau saya gak salah itu saya lihat ada kompilasi yang dibawa oleh BBC itu kita kira Indonesia itu nomor 18 tadi nomor 18 tidak masuk dalam 20 besar sebetulnya ya karena kita di bawah Malaysia dan Singapura sebetulnya dari sisi besarnya jumlah stimulus tahap awal ya kita gak lihat lagi yang kedepannya bagaimana nah lalu yang ketiga ada satu isu yang penting juga seberapa besar sebetulnya itu cukup ini question mark kita bagi BI sebetulnya karena orang-orang seperti saya dan banyak saya kira juga kita gak punya akses mendalam terhadap struktur walaupun BI sudah menyediakan banyak informasi sebenarnya kita cuma bisa merambah kira-kira kedalaman masalahnya itu seberapa besar itu juga mesti kita lihat karena itu saya tadi sebutkan lagi bahwa satu model apa namanya gradual justice policy itu juga perlu dilihat ya oleh Indonesia dan yang paling terakhir ini kata penyair Perancis itu ya in every great fortune lies good lies good crime ya di dalam setiap kekembang kekembang kekayaan besar itu itu terletak kriminalitas besar juga itu kata ini sebaik kita mesti warning ya karena karena di jangankan kita ya Amerika saja yang sudah proper sekali mereka punya sistem keuangan itu ini kan libut kongresnya disana ini karena banyak juga perusahaan yang sebetulnya itu sudah ada di pasar modal secara infrastruktur bagus macem-macem itu itu juga ngambil-ngambil kredit yang 400 miliar dolar kemarin itu jadi kita sistem kita jauh lebih buruk daripada sistem sistem mitigasi mereka akibatnya apa Amerika mesti nambah lagi gitu loh 400 miliar dolar lagi supaya gak kebahagiaannya bisa dapat nah yang terakhir saya kira kita semua sependapat bahwa mestinya yang menjadi prioritas itu adalah UMKM ya itu sudah itu yang harus kita lock up memang kita harus kunci bahwa seluruh penyelesaian krisis ini harus berujung pada perbaikan struktur perekonomian nasional kita dimana UMKM itu sama dengan negara-negara maju yang lain merupakan tulang punggung yang sangat kuat dan menopang korporal karena UKM kalau UMKM bagus konsumsi di dalam masyarakat kita juga akan bagus saya kira begitu perlu dari saya terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya salam